Banyaknya kendaraan yang terjebak banjir membuat tim gabungan dari BPPD Kabupaten Kudus mengevakuasi warga dan kendaraan yang tak bisa melintas. Warga dievakuasi dengan menggunakan mobil bak terbuka milik BPPD. Sedangkan motor diangkut dengan menggunakan gerobak yang ditarik dengan mobil. Banjir yang merendam Kabupaten Kudus Jawa Tengah sejak 8 hari lalu juga mengendangi akses jalan antar kabupaten di Kabupaten Kudus Jawa Tengah. Salah satunya di jalan Jati Kelambu, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Jati yang menghubungkan antara Kabupaten Kudus dan Gerobokan. Tingginya gedangan air yang mencapai lebih dari 70 cm mengakibatkan banyak kendaraan yang tidak bisa melintas. Puluhan kendaraan yang nekat melintas pun banyak yang majat dan terpaksa harus didorong. Untuk membantu warga yang hendak melintas, tim gabungan dari relawan BPPD Kabupaten Kudus mengevakuasi kendaraan dengan menaikkan ke atas gerobak yang ditarik dengan menggunakan mobil. Satu persatu kendaraan yang akan melintas dinaikkan beserta pemiliknya untuk melewati kendangan kurang lebih 200 meter dengan ketinggian lebih dari 70 cm. Hingga selasa, banjir masih mengendangi 13 desa di tiga kecamatan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tingginya intensitas hujan membuat banyak sungai yang meluap dan mengendangi ribuan rumah warga.